Meski dewasa ini menjamur minuman kekinian seperti es boba dan aiskrim, namun minuman jadul masih mendapat tempat di hati masyarakat. Hal itu setidaknya dibuktikan oleh es gosrok Pak Amir yang mangkal disimpang 4 jiwan, jimbung Kali Kotes Kelaten. Minuman jadul tersebut telah eksis menjadi pelepas dahaga pelanggannya sejak 65 tahun yang lalu. Awalnya, es gosrok Pak Amir itu dirintis oleh orang tua Pak Amir bernama Pak Solah yang memulai usahanya sejak tahun 1957. Pak Amir mengatakan bahwa dulunya cukup banyak penjual es gosrok di wilayah Kali Kotes dan Bayat. Namun seiring kemajuan zaman dan banyaknya muncul minuman yang lebih modern, penjual es gosrok mulai menghilang satu persatu. Sekarang tinggal es gosrok miliknya yang masih bertahan, sementara yang lainnya berjualan minuman kekinian. Ia mengatakan harga es gosrok yang ia jual cukup murah, yakni Rp4.000 per gelas. Sementara dulu dijual dengan harga Rp1.000. Satu gelas es gosrok itu memiliki kandungan cendol, santan, gula jawa, dan es yang sudah diserut. Menurut Pak Amir, ia memilih untuk tetap melestarikan usaha itu untuk memperjuangkan perjuangan orang tuanya yang telah merintis usaha itu. Ia pun berencana akan mewariskan usaha tersebut ke anaknya agar es gosrok tetap eksis. Terima kasih.